Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare kembali menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu. Kali ini festival tersebut dipusatkan di Balai Anun Habibie selama tiga hari, mulai 30 Oktober sampai dengan 1 November 2023. Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu upaya pemerintah kota dalam melestarikan bahasa daerah di Kota Parepare dengan cara yang kreatif, diantaranya mendongeng, berpidato, menulis cerpen, dan lomba komedi tunggal. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang ditemui di ruangannya pada Kamis 2 November 2023. Dalam kesempatan itu, HM Makbur memberikan apresiasi kepada seluruh sekolah, baik tingkat SMP maupun SD yang telah terlibat, untuk turut berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah kegiatan berjenjang, dalam arti yang bahwa setelah selesai tingkat kota, itu akan ada tingkat provinsi, dan selanjutnya setelah tingkat provinsi, itu akan lanjut ke nasional. Alhamdulillah, tahun lalu itu kita berhasil untuk mendongeng putera itu sampai nasional. Dan di 2021 kita menjadi juara umum, juara umum pada saat itu. Nah, apa sih sebenarnya yang mau disasar, atau apa manfaatnya, apa tujuannya ini Festival Tunas Bahasa Ibu? Menurut informasi yang kami dapatkan dari Balai Bahasa, menyampaikan bahwa ini adalah upaya untuk melestarikan bahasa daerah. Kenapa? Karena mulai saat ini satu persatu bahasa daerah itu hilang. HM Makmur berharap, peserta didik yang keluar sebagai juara bisa kembali mengharumkan nama kota pare-pare di tingkat provinsi nantinya.